Di duga telah melakukan pencurian perhiasan, seorang pria berinisial AJ 29 tahun terpaksa diamankan jajaran unit reskrim Polsek Ambal Polres Kebumen. Aksi kejahatannya dilakukan terhadap korban berinisial LJ 49 tahun warga desa Telogo Pragoto, Kecamatan Mirid. Dijelaskan ke Polres Kebumen melalui wakak Polres Kompol Aidi Wibowo saat konferensi pers, pencurian bermula saat korban bersama dengan tersangka boyongan pindah kontrakan. Usai boyongan karena lelah, korban tertidur dengan menggunakan kalung dan sejumlah perhiasan lain. Dijelaskan Kompol Aidi Wibowo didampingi Kapolsek Ambal AKP Joko Mariono saat korban terbangun perhiasan yang semula dipakai serta uang tunai sejumlah 1,6 juta rupiah yang berada di dalam tas juga turut raib. Kepada polisi tersangka telah mengakui perbuatannya. Niat jahat tersebut muncul setelah melihat korban mengenakan perhiasan mencolok.